Saya 50 persen percaya COVID, 50 persen tidak percaya. Kenapa tidak percaya, kandah? Ya karena melihat. Kau coba jadi presiden, kau coba jadi menteri, kaitung kau bisa selesaikan apa segala macam. Saya bilang, kasih mah itu kesempatan. Suruh orang di rumah, biarkan orang luar masuk. Saya jadi wali kota, gubernur ataupun menter, bahkan sampai presiden. Kalau masyarakatku tidak percaya, mundur saya, kandah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kandahku luar biasa. Alhamdulillah. Ini sebuah kehormatan bisa di ajak ngobrol di podcast yang luar biasa sekali. Saya nonton itu banyak sekali pengetahuan dan inspirasi saya dapatkan. Alhamdulillah. Medium TV ini juga kesehatan baru berumur jagung ini. Sama dengan saya, kandah. Selamat datang di Butapan Rita Lopi, Dinda. Siap, luar biasa. Luar biasa sekali bisa ketemu dengan Dinda Rijal. Jadi beliau Rijal Jamal yang mungkin tidak asing di dunia YouTuber ya. Sedikit saya mau coba kita ngobrol santai ini. Ada pertanyaan yang mungkin mewakili masyarakat. Masyarakat ini. Iya, iya, iya. Tapi sebelum itu, kandah. Perlu kita sampaikan juga bahwa kita ini ada di Padupa Resort. Ah, iya. Betul. Kita ada di Padupa Resort di Bira. Bira. Oke, jadi begini, Dinda. Siap, kandah. Mungkin Dinda Rijal bisa sedikit berbagi cerita, histori kehidupan dari kecil sampai menjadi motivator sukses. Masya Allah. Menjadi selegram sukses dan menjadi YouTuber sukses dengan segala dinamikanya, Dinda. Masya Allah. Silahkan. Kalau bicara soal masa kecil, Dinda, saya sebetulnya berada pada masa kecil yang kurang mengembirakan. Oh, iya. Seperti banyak, kebanyakan anak-anak. Iya, iya, iya. Saya berada pada suasana keluarga broken home. Oh. Seperti itu, kandah. Sehingga lingkungan itu memaksa saya lebih banyak tidak percaya diri. Oh, begitu? Iya, iya, iya. Sangat insecure. Iya, iya, iya. Saya dalam suasana keluarga yang demikian, dan ditambah lagi suasana kalau saya sudah balik dari sekolah, segala macam, itu sangat-sangat tidak mendukung sebuah perkembangan buat anak. Iya, iya, iya. Nah, tetapi saya bersyukurnya, Dinda, pertama, saya bangga sekali dilahirkan oleh keluarga yang menuntut saya selalu mandiri, tidak manja. Iya, iya, iya. Ya, bahasanya anak-anak, keras banget. Iya, 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 keras banget ya. Jadi penuh dinamika memang, ya. Penuh dinamika. Dan yang paling penting karena gara-gara kondisi yang demikian, Dinda, yang membuat saya survive. Yang membuat saya, saya tidak boleh begini terus. Betul, betul. Saya nanti besok kalau berkeluarga tidak boleh rasakan yang demikian. Iya, iya. Saya harus keluar dari zona ini dengan catatan apa yang harus saya lakukan ke depan harus membahagiakan keluarga. Keluarga, iya. Cara-cara seperti itu, Dinda. Berpikir bahwa tidak mungkin keluarga kita sendiri tidak akan merasakan apa yang kita rasakan. Betul, betul. Aduh, sangat luar biasa. Kira-kira begitu awalnya kan. Terus bisa menjadi motivator dan selegram dan youtuber yang sukses ini? Mungkin bisa berbagi cerita. Iya, jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang langsung digapai. Betul. Iya. Jadi saya itu tipikal orang yang suka menargetkan ketika ingin mengerjakan sesuatu. Nah, itu, itu. Makanya nama Facebook saya itu pertama sekali agak alih, Dinda. Iya. Namanya Rijal Jamal Memburu Target. Oh, orang bertanya. Nama Facebook pertama? Nama Facebook pertama? Sampai sekarang tidak bisa dirubah, Dinda. Karena? Karena sudah berapa kali ganti-ganti. Ternyata yang itulah yang akhirnya dikenal. Oh, itu yang dikenal malah, ya? Target apa yang kemurin, Dinda? Iya, iya. Saya bilang, biarkanlah saya yang tahu itu. Iya, iya, betul. Tetapi yang paling penting bahwa target itu bukan untuk digapai. Iya. Target itu untuk dilewati. Oh. Karena kalau kita sudah menggapai target kita, artinya kita berhenti. Betul, betul, betul. Kita tidak boleh merasa kenyang. Iya. Tidak perlu merasa bahwa kita sudah lepas dahaganya. Betul, betul. Harus selalu lapar dan harus selalu haus. Nah, makanya kemudian target itu harus dilewati. Jadi selalu ada target. Kalau sudah dapat, ada target berikutnya. Jadi target bukan untuk dicapai, tapi target itu... Lewati. Untuk dilewati. Lewati. Iya, iya, iya. Bagaimana kemudian endingnya, biarlah usaha dan takdir Allah yang membawa kita ke sana. Kira-kira begitu, kan? Sangat. Amin, amin, amin. Mengarah kemudian ke profesi yang seperti Kakanda tadi sampaikan. Tapi saya disclaimer dulu ini, Kakanda. Iya, iya. Saya bukan selebgram, kasihan. Oh. Mana ada selebgram begini tampilan fisiknya. Mana ada selebgram begini casingnya. Iya, iya. Tidak yakin orang. Karena selebgram sama influencer atau youtuber itu berbeda, Kakanda. Iya. Selebgram itu kehidupan sehari-harinya yang menjadi konten. Kalau influencer itu kehidupannya orang lain yang dijadikan konten. Iya, iya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau selebgram begitu, Kakanda. Iya, iya. Biar mau makan, mandi, naik mobil. Oh, itu diandu semua. Diandu semua. Oh, iya, iya. Kalau kita influencer, kehidupan orang. Kehidupan orang. Masalah negara, masalah sosial, masalah pendidikan, politik. Coba kita angkat menjadi sebuah konten. Lalu kita edukasi di sana. Iya, iya. Nah, kira-kira itu perbedaannya. Iya, iya. Dan saya bukan berada pada rana selebgram. Iya. Kira-kira mengarah pada orang yang katakan tadi. Influencer, youtuber, atau saya lebih senang kalau konten kreator. Oh, konten kreator. Iya, karena saya berawal dari teater, Kakanda. Jadi sebelum ke media sosial atau ke digital, saya adalah pelaku seni pertunjukan. Iya, iya. Saya suka sekali kesenian, terutama teater. Iya, iya. Karena teater lah yang merubah saya dari tidak percaya diri, dari insecure, menjadi percaya diri. Menjadi percaya diri. Karena kesenian. Alhamdulillah. Kira-kira begitu. Iya, iya, iya. Setahu saya pernah di Celebes TV? Iya, saya pernah kerja sebagai tim kreatif. Tim kreatif. Tim kreatif di Celebes TV buat cari uang, Kakanda. Iya, iya. Karena buat makan. Menarik sekali. Karena waktu itu, Kakanda, waduh, kalau saya ingat itu sedih juga, Kakanda. Iya, iya. Saya di semester 4 sudah tidak mau diurus oleh orang tua. Iya. Kamu sudah kuliah, sudah 4 semester, selesaikan hidupmu sendiri. Itu yang membuat bangga, Dinda, bahwa selalu membuat mandiri. Iya, iya. Orang tua. Padahal bapak saya, Kakanda, itu juragan PT-PT di kampung. Wih, banyak PT-PT saya kan dah. Iya, iya. Iya, iya. Saya tidak, tapi gitu loh bapak. Iya. Dia memang karena kita orang bone, karakternya orang bone itu adalah padangkang. Iya, iya. Suka berdagang dan berpindah-pindah tempat. Iya, iya. Itulah kebanyakan biasa mungkin pindah-pindah tempat, akhirnya pindah-pindah banyak yang ditemukan. Betul, betul. Banyak ditemukan jodoh yang lain di sana. Tapi yang menarik itu bahwa beliau dengan segala yang dimiliki, Iya. Malah mendidik adinda ini mandiri terus. Mandiri terus. Iya, iya. Itu tadi kenapa kita singgung soal, saya pernah kerja di TV. Iya. Karena saya waktu itu buat semacam lakon seni pertunjukan namanya Ambo Indo. Iya. Yang kekuatannya pantun. Iya, iya. Betul. Makanya bagus kalau saya pantun dulu, kan, Dara. Iya, iya. Silahkan, silahkan. Bunga mawar, bunga melati. Iya, iya. Tumbuh indah di Tanjung Birah. Iya. Sungguh senang rasanya hati, datang di Bul Kumba, disambut gembira. Alhamdulillah. Kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira. Iya, iya, iya. Nah, gara-gara pertunjukan pantun yang saya bikin, akhirnya saya dilirik oleh salah satu TV swasta namanya Selebest TV. Iya. Di kontraklah kita kurang lebih 12 episode. Iya. Bayarannya tidak besar, kan, Dara? Iya. Tapi cukuplah untuk anak-anak ini makan tiap hari. Karena saya punya komunitas. Iya, iya. Namanya komunitas pantunun khas. Mereka sudah banyak bergantung di kita ceritanya bagaimana kita menghidupi komunitas. Iya, iya, iya. Kalau kita sudah hidupi komunitas, maka berbalik komunitas akan hidupi kita. Di lain pihak orang tua mengajar Adinda untuk mandiri. Iya. Di lain pihak Adinda juga masih berpikir bagaimana teman-teman komunitas ini hidup. Iya, harus itu, kan, Dara? Subhanallah. Karena saya rasa, kan, sampai semester 1, 2, sampai 4, saya mau sekali punya mentor seperti Kak Rijal. Saya cari kerijal sebenarnya, kerijal senior. Iya, iya. Tapi saya tidak temukan, kan, Dara? Tidak ada yang mau mentori saya. Iya. Tidak ada yang mau coaching. Betul. Padahal saya berada dalam, karena kita ini dari kampung ke Makassar, kan? Iya, iya. Aduh, kita butuh pendamping, kita butuh senior. Tidak ada ganda. Iya, iya, iya. Akhirnya, karena saya merasa jadi senior senior, sudah saatnya saya yang mencari. Pasti banyak ini. Karena saya sudah merasakan ketika saya masih sobar, kan. Nah, itulah di komunitas itulah yang... Di komunitas itulah. Cari kesamaan yang fokus di kesenian. Di Selebes TV itu, lepas kontrak, koordinator tim kreatifnya ke Papua. Ah, lowong. Lowong itu. Saya karena dianggap ketanya kreatif, bisa berimprovisasi, akhirnya saya ditawari. Direkrut lah. Di kreatif. Jadi tim kreatif di Selebes TV. Tim kreatif di Selebes TV. Ah, maksudnya. Tantangan berat ya, kandah. Pada saat itu momen masa-masa pilu wali kota Makassar. Wow. 2013. Iya, iya, iya. Menarik, menarik. Yang 10 calon. Yang 10 calon itu? Yang 10 calon. Oh, iya, betul, betul. Tugas Selebes TV langsung itu. Menemui beberapa calon-calon wali kota Makassar. Buat kemudian konsep gagasan, PC-misi, apa segala macem. Disitulah saya berkenalan yang namanya karakter pejabat. Wah, tidak semua karakter orang sama. Oh, iya, betul. Bagaimana kita berinteraksi. Ada yang satu kali dikasih tahu mengerti. Ada yang memang berkali-kali tidak mengerti. Saya bilang ada dua manusia begini ternyata. Nah, disitu, kandah. Betul, betul. Tidak lama lah di Selebes TV, kandah karena akademik saya agak terbengkalai waktu itu. Karena saya suka sekali yang namanya dunia televisi, dunia kreatif. Akhirnya. Kuliah saya sudah mau wabilai topik warna hidayah. Akhirnya kembali ke situ. Kembali ke kampus. Berhenti dulu. Kampus dulu karena orang tua sudah benar pun kiri-kiri. Iya, iya, kapan selesainya? Kapan selesainya saya bilang. Siap, laksanakan parentah. Iya. Oke, sudah menarik sekali. Siap, siap. Saya tak terkesan dengan histori adinda ini. Ada pertanyaan lagi nih, Dini. Siap, kandah, iya. Apa yang menjadi pertimbangan seorang Rejal Jamal? Iya. Sehingga memilih untuk melakukan kritikan-kritikan pedas. Kemah, ati, iya. Kritikan-kritikan pedas di semua hal, terkhusus di pemerintahan Jokowi sekarang. Waduh, sebetulnya. Benar gini, kandah, iya, iya, iya. Benar gini, kandah. Dan tidak ada yang berani bertanya begini. Iya, iya. Baru, kakandah, akan saat ini. Iya, iya, iya. Begini, kandah. Saya mempunyai pengalaman yang tidak mengenakan dalam hal pelayanan publik. Oh, iya. Saya selalu mendapatkan hal yang ketidakadilan. Iya, betul. Terutama mengurus sesuatu yang sifatnya administratif. Iya, iya, iya. Bosku, kalau tidak ada orang dalammu, minta maaf. Iya, menyesuaikan, kik. Ah, kira-kira begitu, kandah. Iya, iya, iya. Waktu saya kuliah, saya itu harus kemudian mendapatkan beasiswa. Iya. Tapi karena persyaratan administrasi yang lambat, saya tidak dapat beasiswa prestasi akademik. Padahal prestasi saya bagus, kandah. Sumpah. Saya disarankan untuk mengambil beasiswa bantuan belajar mahasiswa yang diperuntukkan buat orang miskin. Iya, iya, iya. Saya merasakan, kandah. Lailah, iya. Mengambil beasiswa karena orang tua sudah cueki saya, kandah. Iya, iya. Urusu alemu, nak. Iya, iya. Itu yang didikannya beliau, ya. Urusu alemu aja musus saya tempat tuai. Yang kau bikin susah orang tua. Baru semester 4? Iya. Semester 1, 2, 3, 4, saya masih, ya, dibiarkan, kandah. Memang awal-awal itu kandah saya sudah dibiarkan mandiri. Cari kau sendiri apa segala macam. Ah, sudah semester 4, 2 tahun. Ah, kau ini bikin susah saja di keluarga. Urus sendiri di rumah. Urus sendiri. Akhirnya kemudian saya mengurus beasiswa. Iya. Karena tidak makan saya nanti, kandah. Kita sudah, apa, kurus ini. Iya, sih. Akhirnya saya menguruslah. Iya. Menguruslah ternyata harus bikin surat keterangan tidak mampu di kelurahan. Iya, iya, surat. Kampung saya di Kolaka, kandah. Saya orang bone. Tapi rumah bapak merantok ke Kolaka, Suas Tenggara. Menguruslah saya. Dan itu begitu ribet. Mama saya pun juga harus menunggu seharian. Ngurusnya di Kolaka, nih? Di Kolaka. Karena domisi KTP di situ. Jadi saya harus kembali ke kampung hanya mengurus satu lembar surat itu. Pada saat di kantor kelurahan, kandah, itu pun lagi dikasih rumit. Dikasih ribet. Cuma surat keterangan itu saja? Iya, kandah. Hanya persoalan karena saya ini siapa? Saya ini. Kok bukan siapa-siapa, bos? Jangan mau cepat dilayani. Surat keterangan miskin. Bukan surat keterangan kaya ini. Iya, bukan. Surat keterangan miskin ini dipersulit. Bahkan kemudian sempat diprotes. Wah, kamu tidak dapat surat keterangan tidak mampu. Karena kau dianggap mampu, Ji. Apa segala macam. Karena saya orang teater, kandah. Saya jago acting. Akhirnya saya acting lah. Di kantor lurah. Saya tarik, saya punya baju ke meja begini, kandah. Ambil tangan kiri. Gosok-gosok daki. Ah, betul saya ini, Pak. Betul-betul saya tidak mampu diperluan. Saya betul-betul diperluan. Karena Mama, ya urus sendiri. Apa ini Mama? Ada urusan A, B, C. Saya urus lah apa segala macam. Nah, akhirnya gara-gara itu, kenapa pengurusan seperti ini? Begitupun juga yang saya alami di Makassar. Aduh, banyak sekali ketidakadilan kan. Di situ lah dasarnya. Kenapa saya membuat hal-hal yang kritikan. Karena, aduh, bagaimana orang yang tidak memiliki. Mohon maaf. Tidak punya panggung untuk mengkritisi. Tidak punya kemampuan untuk mengkritisi. Bagaimana nasibnya sedangkan kita ini yang sudah. Apalagi yang punya pendidikan, mohon maaf. Dibawa, kandah. Aduh, kasihan sekali. Kasihan sekali. Itulah kenapa saya perlu suarakan ini. Karena, menurut saya, pemuda itu cirinya adalah berani. Betul-betul. Kalau tidak berani, bukan anak muda, kandah. Iya. Kira-kira-kira. Iya, iya. Cocok, cocok. Cocok. Ya. Menarik, menarik, Linda. Saya minum dulu, kandah. Kita minum dulu. Serta nyantai itu barusan membuat saya haus sekali. Iya, iya. Betul-betul. Enak sekali memang padupa resort ini. Menu-menunya. Menu-menunya ini. Ini saya coba kopinya juga ini. Kopi. Kopi susu. Kopi susu. Saya Taiti kandah. Kelihatan memang karakter itu dari selera minuman. Iya. Yang mana milenial, yang mana bukan. Iya, iya. Oke lah. Saya mengalah bukan milenial sekarang. Mati. Oke, oke. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya, Linda. Wah, luar gas. Iya, iya. Apa pendapat Dinda Rijal soal COVID-19 dan kebijakan pemerintah soal PSBB dan PPKM yang berlevel-level sudah ini? Betul. Silahkan. Awalnya, Pak Pak So, saya itu percaya banget itu COVID-19. Iya. Belum percaya. Bahkan saya itu seolah-olah semacam duta COVID-19 kan, Linda. Oh, iya. Saya bahkan mengkampanyekan dirumah aja. Ada konten-konten gitu. Iya, iya. Betul-betul. Disebar oleh nakes dan berbagai macam. Di rumah aja apa segala macam. Iya. Kita kan disuruh dua minggu. Dua minggu, iya, iya. Dua minggu saya dirumah, oke. Masih bisa survive lah. Iya. PSBB ini. Iya, iya. Terus ditambah lagi dua minggu selanjutnya. Iya, iya. Diperpanjang lagi. Iya. Mulai agak gemetaran kaki kan, Linda. Iya, iya. Untung ada endorse masuk. Iya, iya. Untung ada endorse masuk. Menolong itu. Iya, menolong. Saya punya tim kreatif kan, Linda. Iya, betul. Yang notabene, sama-harsanya sama-sama hidup. Iya, iya. Betul-betul sama-sama hidup kita. Saya pesankan sama Nana. Woi, bos. Kalau saya makan daging, kau makan daging. Iya, betul. Tapi kalau saya makan tulang, jangan kau minta daging. Iya, iya. Kita sama-sama makan tulang. Iya, sama-sama kan, betul. Dan di masa COVID-19 kita betul-betul makan tulang belulang dibagi tujuh kan, Linda. Iya, iya. Susah banget kan, Linda. Betul, betul. Awalnya, lama-kelamaan, kenapa saya merasakan keanehan? Iya. Jadi kalau ditanya sekarang ini, saya jujur. Iya. Saya 50% percaya COVID-19, 50% tidak percaya. Iya. Kenapa tidak percaya, Linda? Iya, karena melihat kebijakan-kebijakan yang menurut saya berorientasi proyek. Wah, ini boleh. Benar, benar, benar. Bukan berorientasi bagaimana membuat ini pandemi hilang. Iya, iya. Nah, saya kira itu yang banyak saya lihat menjadi masalah. Menjadi masalah. Saya diproteslah oleh basar-basar. Nah. Ya, bahwa, ah, kau coba jadi presiden, kau coba jadi menteri, kaitung kau bisa selesaikan apa segala macam. Saya bilang, kasih mah itu kesempatan. Kasih, lucu, lucu, lucu. Saya tunjukkan kok. Iya, iya, iya. Karena tidak boleh kita membandingkan seseorang yang sudah pegang jabatan dengan yang belum. Iya. Harus apple to apple. Apple to apple, betul. Eh, aku sudah tompi, aku baru kau bisa nilai. Baru bisa kau nilai. Iya, betul. Itu kira-kira. Sebenernya dapat, sebenernya dapat. Nah, bandingkan kita, sedangkan kita ini masyarakat biasa, sipil. Betul, betul. Coba kau kasih kita, Pak. Iya. Amanah itu. Betul. Batena tong. Itu kira-kira. Iya. Soal yang berlevel-level itu, kan, saya bilang, ini hanya perubahan istilah. Iya. Saya menurut saya, kan, ya. Iya, iya. Mulai dari PSBB. Terus ada namanya PPKM. PSBB transisi dulu, kan, dah. Oh, iya, iya. PPKM transisi dulu. PSBB ketat. Ketat. PSBB ketat banget. PPKM. PPKM. Level 2, level 1, level 3, level 4. PPKM mikro dulu, kan, dah. Oh, iya, PPKM mikro. Makro, makro, darurat. Darurat. Baru PPKM level 4, 3, 2, 1. Saya bilang luar biasa ini. Hanya perubahan istilah, tapi ya. Itu tutunji. Iya, itu tutunji. Saya bilang, aduh. Dan tidaklah terlalu kita rasa perubahan. Iya. Kira-kira itu sederhana. Harapan soal pertanyaan saya ini. Ke pemerintah. Ke pemerintah sederhana kalau bagi saya, kan, dah. Kalau kita memang merasa bahwa COVID ini berbahaya, tunjukkanlah keteladanan dalam membuat kebijakan. Iya, iya. Itu yang maksud saya, kan. Sependapat. Iya. Kenapa keteladanan itu penting? Karena itu dapat memunculkan trust di masyarakat. Bos, kalau saya jadi bupati, kan, dah. Iya. Saya jadi wali kota, gubernur ataupun mentuh, bahkan sampai presiden. Iya. Kalau masyarakatku tidak percaya, mah. Mundur saya, kan, dah. Itulah ajaran pesantren. Iya, iya, iya. Iya, kira-kira, kan, dah. Betul, betul, betul. Itu ajaran pesantren yang saya diajarkan. Iya, iya, betul. Saya sempat masuk pesantren. Betul, betul. Itu yang diajarkan. Iya, iya. Eh, siri, kan, dah. Iya. Punna tena siri, nu, pace, nu, mo. Iya, punna tena siri, nu, pace, nu, mo. Pace, nu, mo. Iya, iya. Nah, karena tidak percaya, nih, ke orang ini. Sebenarnya tidak percaya, nih, ke orang ini. Tidak percaya, nih, orang. Cuma karena kasihan. Iya. Iya, iya. Persoalan buku apa yang kita baca, guru siapa yang ajar, dan di sekolah mana yang kita sekolah. Iya, iya. Tetapi persoalan bagaimana guru, kepala sekolah, dinas, bupati, sampai tingkat teratas yang sesuai dengan level-levelnya, ini memberikan keteladanan. Yakin dan percaya, orang akan percaya sejarah. Iya, iya. Orang akan percaya semua itu kalau kemudian sudah ada keteladanan, ya, mbak. Iya, sepakat, sepakat. Iya, kira-kira seperti itu bayangan saya. Jadi persoalannya masyarakat sekarang kurang percaya karena tidak ada keteladanan atau percontohan yang diberikan. Nusuruh orang di rumah, nubiarkan orang luar masuk. Iya, ini yang perlu dikasih bawahnya. Itu lah, kan. Iya, iya, iya. Nusuruh orang di rumah, baru nubiarkan orang asing masuk. Iya. Tidak masuk di akal ini. Tidak masuk di akal ini. Itu bagian keteladanan, kan. Sehingga orang merasa tidak adil. Makanya orang bersuara. Betul, betul. Karena tidak kepuasan itulah membuat orang bersuara ini terus sebenarnya. Padahal masyarakat ini kan lagi susah secara ekonomi. Betul, betul. Tidak ada orang yang mengurusi. Masa rakyat mengurusi pemerintah? Pemerintah yang mengurusi rakyat. Betul. Hanya karena DPR diam, hanya karena pemerintah diam, makanya masyarakat biasa bersuara. Iya, iya. Harusnya kami kan ini, cari uang. Cari uang, betul. Untuk mensejahterakan hidup. Tidak lagi berpikir ini bahwa, eh, aturang apa, saya duduk, saya duduk, apa, segala wacah. Maukah ini makan, kuduk. Betul, betul. Pemerintah tidak usah kasih kita bantuan. Kasih saja kita kebijakan yang enak kita kemudian mencari nafas. Sepakat, 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 betul. Ini karena tidak ada perwakilan kita juga, jarang perwakilan rakyat kita. Mulai dari level kabupaten, provinsi sampai pusat. Pusat, betul. Tidak ada yang betul-betul bersuara. Makanya rakyat bersuara sendiri. Tapi memang saya heran ini, Dinda. Iya, iya, iya. Ini soal COVID dan pandemi ini, DPR kayaknya tidak ada yang pernah bersuara ini bilang, eh, bos, dilihat dengan realitas di masyarakat. Bagaimana itu, Dinda? Ada juga saya lihat, kanda. Cuman, ya, tidak mayor. Dia minor, kaya. Minor, kaya kasihan. Iya. Akhirnya, makanya, aduh, tidak mayor ini suara. Nah, makanya, perlu suara mayor itu dari netizen. Iya, iya. Dari media. Makanya saya bergerak dari media sosial, kan, Dinda. Betul, sepakat kita. Karena sosial move pun yang kita bangun ini melalui digital. Karena semua orang sudah bisa akses ke sana. Kira-kira itu. Oke, sepakat, sepakat. Luar biasa ini. Ada pertanyaan terakhir, Dinda. Terakhir, Dinda. Terakhir, Dinda. Akhirnya. Terakhir. Sudah level empat, Dinda, kayaknya, Dinda. Iya, iya. Seperti itu mungkin. Iya, tapi mudah-mudahan ini bukan di level kayak yang di belak. Orang-orang di atas ini. Apa target dan mimpi seorang Rijal Jamal untuk Sulawesi Selatan, khususnya, dan masyarakat Indonesia? Iya. Target, kan, Dinda, di? Rijal Jamal memburu target. Iya, iya, iya. Nyambung. Iya. Jadi, kalau bicara soal target, Dinda, pertama, tidak boleh lagi kita mengambil peran. Iya. Kita harus menciptakan peran. Iya, iya, iya. Karena selalu kita dikatakan, ayo anak muda ambil peranmu. Iya. Ambil isi ruang-ruang. Iya, iya, iya. Jadi bukan lagi mengambil. Iya. Kalau mengambil, berarti ada orang yang sediapkan, Ki. Ada yang siapkan, Ki. Tapi menciptakan. Tapi menciptakan. Dulu, Kanda, saya selalu diketawai, Kanda. Waktu saya kemudian masih jadi mahasiswa. Setiap saya bawa map, dituduh Mas Seng minta sumbangan. Proposal, Seng. Proposal, Seng. Padahal saya ini, Kanda, berdasar dari, saya ini jual kecerdasan, Kanda. Saya jual ide. Saya sedang mau membantu sebenarnya. Tapi melalui. Iya, iya. Ide inilah yang kemudian dibarter dengan materi. Iya. Kerjasama, Kanda. Betul, betul. Kau punya uang tapi tidak ada idemu. Saya tidak ada ideku, tidak ada uangku. Kita kerjasama. Makanya selalu saya sampaikan ke anak muda, Wahai teman-teman orang kreatif, wahai teman-teman orang yang memiliki kecerdasan dan kepintaran, Anda harus cari orang kaya. Karena? Karena jadi itu barang. Oh, iya, iya, iya. Jangan orang kreatif atau orang pintar, ketemu dengan orang pintar. Ketika orang pintar sama orang pintar ketemu, ini diselesaikan, ya. Hasilnya adalah saling makgul, lah. Cocok, 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 cocok. Kanda, kanda. Karena orang pintar sama orang pintar ketemu. Pintar, orang pintar. Orang pintar harus ketemu dengan orang yang ada uangnya. Orang pintar harus ketemu ada uangnya. Ada uangnya. Supaya? Supaya jadi itu barang. Jadi itu barang. Dan itu yang saya lakukan sebagai kreator, kanda. Simple. Simple, kanda. Karena banyak orang yang punya uang, tidak tahu mau kasih apa. Saya mencoba menjual itu, kanda. Industri kreatif. Jual kecerdasan. Itu sederhananya. Bagaimana membuat karya kita menghasilkan nilai ekonomi. Karena kemudian banyak orang mengatakan bahwa, eh apa itu jual hobimu? Edit-edit video. Bikin-bikin konten. Apa, nudah apa. Saya bilang, ini yang perlu. Bagaimana kemudian kalau kata-kata itu keluar dari oknum-oknum pemerintah, itu mematikan kreativitas, kanda. Betul, sepakat. Tidak boleh itu keluar. Kita perlu sinergi satu sama lain. Makanya saling, kita menciptakan peran, pemerintah juga membuat kebijakan, ketemu nanti itu di ujung. Kalau satu frekuensi. Kalau satu frekuensi. Jangan buat frekuensi lain. Buat frekuensi lain. Kita harapkan ke depan juga Sulai Selatan, secara umum, saya berharap orang-orang yang memiliki kecerdasan, orang-orang yang memiliki nilai-nilai kreativitas, apapun bidangnya, mau dia seniman, budayawan, kreator, youtuber, teman-teman yang jago di pertanian, di agripreneur, dan sebagainya, harus dihargai. Harus diakui. Bukan karena dia bukan menjadi bagian tim pemenangan kemarin, Anda tidak libatkan. Ketinggalan kita. Sepakat-sepakat. Saya merasa di Sulsel ini, atau bahkan mungkin lebih khusus tempat saya berdomisili di Makassar, lebih dihargai orang yang pandai Maggola dibanding orang yang cerdas. Iya, iya. Jadi dihargai tim sukses, dibanding orang yang cerdas sebenarnya. Tidak ada masalah, kan, tim sukses. Yang penting betul-betul berkualitas. Betul itu, itu. Iya, iya. Tapi kalau tidak, jangan harap bisa maju kita punya daerah. Makanya kompetensi, sepakat saya. Pilkada adalah kompetensi kecerdasan sebenarnya. Kompetensi kecerdasan. Makanya orang-orang cerdas selalu saya harapkan bergabunglah. Kompetensi kecerdasan dan profesionalisme. Profesionalisme. Saya sepakat itu. Betul, betul. Itu target secara umum. Kita berharapnya ekosistem yang disulisir itu terjadi seperti itu. Kalau saya secara pribadi, sederhana, kan, dan. Saya kemudian ingin selalu bergerak dan berdampak. Karena ada orang bergerak, kan, dan tidak ada dampaknya. Betul, betul. Tapi kita maunya ada dampak. Ada dampak. Sekecil apapun, itu yang penting berdampak. Beberapa secara ekonomi, sosial, pendidikan, terutama sekali yang paling dilupakan selama pandemi adalah peradaban ataupun kebudayaan kita. Soalnya saya alumni Fakultas Ilmu Budaya, kan. Tentu saya harus sampaikan melalui forum yang terhormat ini. Bahasa yang terbaik untuk itu bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Sepakat. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, Dinda. Sudah meluangkan waktu di Medium TV. Amin. Saya juga pribadi meminta saran-saran, apa segala macam kritikan-kritikan ketika saya memunculkan konten-konten yang tidak bermanfaat untuk masyarakat. Bermanfaat semua kalau Medium TV. Iya. Kita sudah ngobrol panjang dengan Rijal Jamal. Yang saya harus garis bawahi bahwa target itu bukan untuk dicapai, tapi target itu untuk dilewati. Mungkin seperti itu, Dinda. Iya. Yang kedua, yang saya bisa garis bawahi dari obrolan saya dengan Dinda Jamal, Dinda Rijal, bahwa sekarang ini kita tidak lagi mengejar target, tapi kita menciptakan target. Iya. Ya, menciptakan target. Terus, yang ketiga, sama-sama sepakati, kami sama-sama sepakati bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu di topik yang berbeda dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih banyak, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All right, nice people. Jangan lupa subscribe di Medium TV. Chat kolom komentar. Kalau kau tidak setuju. Kita baku hajar di situ. Hahaha.